selamat datang di dapur maksum ringa dan berikut ini bahan dan cara pembuatannya ya di sini emak pakai dua buah mangga arum manis warnanya memang enggak enggak opo ya kurang keren gitu ya tapi rasanya manis kok dan setelah dikupas potong kecil-kecil ya potong kecil-kecilnya kayak gini ya nah kemudian sisihkan kemudian campurkan 1 saset nutrijel rasa mangga ya campur dengan 10 sendok makan gula serta 800 ml air dan kemudian aduk serta didihkan dengan menggunakan api sedang aja ya dan setelah mendidih matikan apinya ya kemudian masukkan fruit acidnya itu sudah tersedia kok dalam satu saset itu tadi biar ada rasa asemnya gitu kemudian aduk rata setelah itu tuang ke dalam cetakan dan biarkan dingin setelah dingin kemudian kita potong-potong ya potong kecil-kecil ini rodo angel ini pluk nah potong kecil-kecil sak gini sak gini ya kemudian sisihkan kemudian sisihkan dan setelah itu campur 1500 ml air dengan 1 kaleng susu kental manis kemudian tambahkan 15 sendok makan gula atau sesuai dengan selera kalian aja lah kemudian didihkan dengan menggunakan api sedang ya dan setelah mendidih jangan lupa untuk matikan apinya kemudian dinginkan setelah dingin setelah dingin campur 3 saset nutrisari rasa mangga atau sweet mango ya campur juga 2 saset nutrisari rasa jeruk manis kemudian aduk sampai rata dan setelah itu masukkan jelly yang sudah kita potong-potong tadi kemudian masukkan juga mangga yang tadi kita sudah potong-potong itu ya kemudian aduk lagi nah kayak gini penampakannya dan setelah itu tuang ke dalam gelas saji ya jangan lupa tambahkan juga es batu biar makin suger gitu nah gampang kan cara bikinnya terima kasih ya sudah nonton kemudian kemudian terima kasih terima kasih